Pemirsa belasan pengemuh di Bajai di kawasan Pasar Senen Jakarta Pusat di Razia karena tidak patuhi protokol kesehatan. Ya, minimnya kesadaran masyarakat memakai masker menyebabkan Razia protokol COVID-19 terus dilakukan. Satu persatu angkutan Bajai diberhentikan petugas saat Razia masker di wilayah Pasar Senen Jakarta Pusat. Meski pengemudi dan penumpang memakai masker, namun mereka melanggar aturan kapasitas kendaraan umum yaitu melebihi 50% kapasitas kendaraan. Terhadap pelanggar, petugas menjatuhi sanksi berupa pendataan dan sanksi sosial. Saat ini kebanyakan itu kapasitas Bajai melebihi daripada 50% yang telah ditentukan pemerintah. Yaitu kita tetap kita tegur, kita ingatkan untuk batasannya 50% untuk pengendaraan maupun Bajai. Dalam Razia ini petugas menindak sebanyak 12 pelanggar yang dinominasi oleh sopir Bajai. Selama PSBB Transisi, petugas gabungan akan menggelar Razia masker dan protokol kesehatan demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dari Jakarta, Rian Rahman, Aing News, melaporkan. Ya, pemirsa Dinas Kesehatan Kota Bogor menggelar rapid test masal kepada pengunjung kawasan wisata Kebun Raya Bogor. Selama 5 hari libur panjang, hasil rapid test menunjukkan 10 orang dinyatakan hari aktif. Selama libur panjang, Dinas Kesehatan Kota Bogor menggelar rapid test di sejumlah lokasi wisata, salah satunya di Kebun Raya Bogor. Dari 40 pengunjung yang menjalani rapid test pada minggu siang, semuanya dinyatakan non-reaktif. Rapid test masal digelar Dinas Kesehatan Kota Bogor di pusat keramaian, guna mengantisipasi penyebaran COVID-19 di tengah kerumunan pengunjung yang memadati Kebun Raya Bogor. Sasaran tetap kami sebenarnya mengharapkan 100 sampai 150 yang bisa kita rapid dari pengunjung. Hari ini hanya mendapatkan sekitar 40-42 dan hasilnya non-reaktif semuanya. Dari total jadi kurang lebih hanya 250-an 5 begitu dan hanya separoh dari target yang kami, target kan sebetulnya ya. Totalnya yang reaktif ada berapa? Reaktif, jadi ada sekitar 10 total dari kegiatan 5 hari. Rapid test masal di tempat wisata ditanggapi positif sejumlah pengunjung. Mereka berharap rapid test serupa lebih intensi gelar pemerintah, guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dari Bogor, Jawa Barat, Furkul Mundawar, AINYIS melaporkan. Pemirsa aparat kebunan mendatangi pesta Halloween yang digelar di sebuah kafe di Badung, Bali. Sejumlah pengunjung yang tidak memakai masker diberikan sanksi berupa push-up. Pemberian pesta Halloween di sebuah kafe di Kuta Utara, Badung, Bali, mendadak terhenti saat peluang aparat kebunan datang ke lokasi. Aparat melakukan sidak protokol kesehatan yang diduga dilanggar pengelola kafe. Sebagian pengunjung tidak menggunakan masker, sehingga diberi sanksi berupa push-up. Tidak mengikuti protokol kesehatan atau gimana, Pak? Artinya sudah kita bisa lihat, semua yang lagi makan, atis, dia tidak pakai masker, artinya merokok. Yang lainnya, yang tidak sesuai dengan pemakan itu, yang lainnya pengiring dari musik itu kita arahkan untuk pakai masker. Selain disansi push-up, para pelanggar juga langsung menjalani repites di tempat. Sebagai tindak lanjut sidak, Sablo PP akan memanggil pengelola kafe. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, Ayus melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Sejumlah wilayah di Jakarta dan kota sekitarnya hari minggu kemarin mati listrik. Tidak hanya listrik, jaringan internet juga terputus. Hujan yang mengguyur ibu kota dan sekitarnya sejak minggu siang dibarengi dengan padamnya listrik di sejumlah wilayah. Bahkan lampu lalu lintas di sejumlah wilayah juga mati imbas dari padamnya listrik, salah satunya di Buaran, Durensawit, Jakarta Timur. Menurut PLN ada gangguan pada sejumlah saluran udara tegang ekstra tinggi atau sutet, sehingga sebagian Jakarta dan Bekasi padam listrik. Tidak hanya listrik, warganet juga mengeluhkan matinya koneksi internet di sejumlah wilayah. Tidak hanya koneksi internet di sejumlah rumah warga yang putus, jaringan sinyal milik operator seluruh juga terganggu akibat padamnya listrik. Namun, memasuki sore hari, beralsur listrik mulai menyala kembali di beberapa wilayah Jakarta dan sekitarnya. Tim Liputan Ainews laporkan. Ya, Pemirsa, PLN meminta maaf atas padamnya listrik di beberapa kawasan Jakarta pada hari Minggu kemarin. Kini PLN masih menginvestigasi penyebab rusaknya sistem listrik di Muara Tawar. PLN menggelar konferensi pers terkait dengan padamnya listrik di beberapa kawasan Jakarta pada hari Minggu sore. Direktur Bisnis Regional PLN menjelaskan pada pukul 12 lewat 58 menit terjadi gangguan sistem kelistrikan yang disebabkan oleh pemutusan beban 500 kV di Muara Tawar meledak. Dampaknya persediaan listrik dari arah Cirata, Jawa Barat, bagian tengah ke arah sebagian Jakarta terputus. PLN berhasil menormalkan kembali seluruh sistem kelistrikan di Jakarta dan sekitarnya. Terjadi gangguan yang disebabkan oleh adanya alat PLN, yaitu pemutus beban, atau istilah bahasa asingnya adalah circuit breaker 500 kV. Masa R di Muara Tawar itu mengalami breakdown atau meledak. Kemudian, dengan adanya gangguan ini, maka suplai listrik dari arah Cirata, atau Jawa Barat, bagian tengah, ke arah sebagian Jakarta, maka terputus. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.